Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya Saudara-saudara sekalian kita lanjutkan pembelajarannya Ini adalah kali kedua Pak Jul akan memperkenalkan kalian Dengan soal penalaran matematika Khususnya mengenai tabel Soal ini saya ambil Dari panitia SNPT UTBK Yang merupakan Soal simulasi Jadi ini bukan Pak Jul mengarang Tapi Pak Jul benar-benar mengambil Dari soal simulasi yang Dibuat oleh panitia Sendiri Kita lanjut ya Diagram berikut menampilkan Data mengenai populasi angkatan kerja Di kedua kecamatan yaitu A dan B Pada tahun 2022 Berdasarkan status kerja Menganggur dan tidak aktif Secara ekonomi Nah Dari sini kita bisa membuat Sebuah dari Apa ini Chart ya Chart lingkaran Kita bisa membuat Tabel Jadi Saya convert ke sini ya Ke dalam bentuk tabel Status Bekerja Menganggur Tidak aktif Tidak aktif Nah Untuk kecamatan A terlebih dahulu Kecamatan A Itu yang bekerja Kecamatan A yang bekerja ya 60% Kemudian Menganggur 28% Tidak aktif Itu 12% Nah sekarang kita hitung Kita hitung Orangnya Nah kecamatan A Itu adalah 15 orang Ya Kecamatan A 15 orang Berarti kalau bekerja kan 60% Kalikan 15 orang Ya kan 60% dari 15 orang Itu sama dengan 9000 Kemudian Kemudian Menganggurnya 28% Dari 15 orang Adalah 4200 12% Berarti Sekitar 1800 Ini Pak Jul Sudah menghitung Di belakang layar Kemudian Kecamatan Sekarang kecamatan B Kecamatan B Kecamatan B itu 54 Orang 54% Yang bekerja Yang menganggur 42% Kemudian Tidak aktif secara Ekonomi adalah 4% Nah tinggal Kita kalikan Dengan Jumlah penduduk Kecamatan B Yang berjumlah Berapa ini 10 orang 10.000 orang Ya kan 10.000 orang Tinggal dikalikan 54 Berarti 5400 Kemudian Yang sini Jelas 42 Kalikan 4200 Kemudian Yang satunya Lagi 4% 4% Dari 10.000 Ya 400 Nah Nah sekarang Di sini Sisi jumlahnya Jumlah Jumlah yang Bekerja Otomatis 14.400 Kemudian Yang sini Adalah 8.400 Kemudian Yang di sini Adalah 2.200 Nah Sekarang Baru Kita bisa Mengerjakan Dari Pertanyaan Keenam Ini diketahui Populasi Angkatan Yang pertama Pernyataan Banyaknya orang Yang bekerja Di kecamatan A Yang bekerja Di kecamatan A Itu adalah 9.000 Kurang dari Populasi Angkatan kerja Di kecamatan B Populasi Angkatan kerja Di kecamatan B Angkatan kerja Di kecamatan B Itu adalah 10.000 Ya 10.000 Nah di sini Dikatakan adalah Kurang dari Nah 9.000 Kurang dari 10.000 Benar Kemudian Banyaknya Orang yang Menganggur Di kecamatan B Banyaknya Orang menganggur Di kecamatan B Menganggur 4.200 Nah Lebih dari Banyaknya Orang menganggur Di kecamatan A Yang menganggur Di kecamatan A 4.200 Juga Nah 4.200 Lebih dari 4.200 Salah Mestinya Sama Dengan Kemudian Banyaknya Orang yang Tidak aktif Secara ekonomi Di kecamatan A Yang tidak aktif Di kecamatan A Itu adalah 1.800 Nah Saya tulis Di sini 1.800 3 kali 3 kali lipat Banyaknya Orang yang Tidak aktif Di kecamatan B Tidak aktif Di kecamatan B Itu adalah 4 400 Ya 400 Tidak aktif Di kecamatan B Benar ya 400 ya Nah 400 Nah Berarti 1.800 Itu sama Saja berapa 1.800 Itu Sama Saja Dibagi 400 Nah Corot 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 Sama dengan 4.500 Ya kan 4.500 Terima kalinya Nah disini Dikatakan adalah Tiga kalinya Berarti Ini juga jelas Salah Seperti itu Kemudian Yang ketujuh Ini bukan jawaban ya Ini karena Hasil dari screenshot Diketahui populasi Angkatan kerja di kecamatan A adalah 15 Ini sama ya Perbandingan Angkatan kerja yang bekerja di kecamatan A Yang bekerja Di kecamatan A Itu adalah 9000 Ya 9000 Dibanding dengan Yang bekerja atau menganggur Dari kedua kecamatan Yang bekerja atau menganggur Dari kedua kecamatan Nah Yang bekerja itu berapa Yang bekerja Dari kedua kecamatan loh ya ini Yang bekerja atau menganggur Dari kedua kecamatan Berarti pekerjanya Rp14.400 Ditambah menganggurnya Rp8.400 Nah berarti Rp9.000 Dibanding dengan Rp14.400 Ditambah Rp8.400 Itu Rp22.800 Nah ini tinggal dicoret nolnya Seperti ini Kemudian kita bisa bagi 6 Bagi 6 itu dapat Rp15.000 Banding 38 Selesai Ada ya disitu Nah berikutnya Masih sama Dari semua angkatan kerja yang menganggur di kedua kecamatan Persentase yang tinggal di kecamatan B adalah Angkatan kerja yang menganggur Menganggur Nah Rp8.400 Tapi yang tinggal di kecamatan B Rp4.200 Berarti Rp4.200 Dibagi Rp8.400 Kali Rp100 Corat-corat 2 sama dengan Rp50 Selesai Kemudian yang nomor ke-9 Yang nomor ke-9 Diketahui populasi angkatan kerja Ini sama ya Jika seseorang dipilih secara acak dari kedua kecamatan Peluang orang yang terpilih bekerja Atau menganggur Yang bekerja Atau menganggur Nah berarti kita cari yang bekerja dulu Bekerja dari kedua kecamatan ya Ini keterangannya dua kecamatan Berarti bekerja Rp14.400 Ditambah dengan menganggurnya Rp8.400 Ditambah Nah Rp22.800 Ini Yang bekerja atau menganggur Nah peluangnya berapa? Berarti peluangnya adalah Dipilih dari Jumlah keseluruhan angkatan kerja Nah jumlah keseluruhan angkatan kerja itu berapa? Ini tinggal dijumlahkan disini Yaitu Rp25.000 Jadi kita bisa menuliskan Prosentase Peluang bekerja Atau menganggur P, B, atau M Bekerja atau menganggur Sama dengan Rp22.800 Dibagi total populasinya Corat-corat Corat-corat Seperti ini Nah hasilnya adalah Kalau misalkan dibagi dua ya 114 Dibagi 125 Seperti ini Ada Disini jawabannya Nah yang terakhir Diketahui populasi angkatan kerja di kecamatan A 15 sama Jika pada tahun 2023 Terjadi kenaikan jumlah orang yang bekerja di kecamatan A Sebanyak 10% Dari tahun sebelumnya Terjadi kenaikan sebesar 10% Dari tahun sebelumnya Dengan asumsi populasi angkatan kerja dan orang yang tidak aktif secara ekonomi Tetap Maka persentase pengangguran di kecamatan A Berkurang berapa persen Nah kita bisa hitung ya Misalkan Pak Jul tulis secara lengkap disini Bekerja Yang bekerja Naik Bekerja Itu naik 10% Berarti Kalau tahun 2022 Kemudian disini 2023 Bekerja Tahun 2022 berapa 9000 Lainnya tetap ya Kemudian menganggur Tidak aktif Ini tetap ya Berarti 4200 1800 Ya Ini kalau di jumlah berapa ini 15000 15000 Nah Sekarang Kalau Disini Sebentar Dari tahun kenaikan orang yang bekerja Dengan asumsi angkatan kerja Dan orang yang tidak aktif secara ekonomi Tetap Berarti yang tetap itu yang 1800 Berarti kita bisa tuliskan Ini naik 10% Plus 10% 10% Dari 9000 Itu kan 900 Berarti 2023 adalah 9900 Seperti ini Karena dari 6 Ini tadinya 60% ya 60% Tambah 10% Berarti kan 66% 66% Kemudian Kemudian Ini terjadi Kenaikan jumlah orang yang bekerja di kecamatan A Kecamatan A Ini ya Dengan asumsi Dengan asumsi populasi angkatan kerja Angkatan kerjanya Angkatan kerjanya itu Dengan Nah disini dengan asumsi populasi angkatan kerja Tetap Angkatan kerjanya tetap Berarti disini harus 15.000 Orang yang tidak aktif Juga tetap 1800 Nah Berarti yang menganggur Berarti disini ada yang berkurang Siapa yang berkurang? Yang berkurang adalah yang Orang yang menganggur Ya kan? Yang menganggur berarti berkurang berapa? Berkurang 900 Seperti itu Jadi ini mestinya dikurangi 900 Berapa? 3.300 Ya Ini hati-hati soal seperti ini ya Jadi Disini yang diketahui kan Yang naik hanya 10% untuk yang bekerja Mula-mula 9.000 Naik 10% 10% dari 9.000 kan 900 Tambahkan ke sini Jadi 9.900 Ya kan? Nah Kemudian tidak aktifnya itu tetap Ya Orang yang tidak aktif secara ekonomi Tetap Berarti tetap 1800 Dan Ternyata disini tidak ada keterangan Menganggur itu naik atau turun Tidak ada keterangan Naik atau turun atau tetap itu tidak ada keterangannya Nah Tapi kita punya Modal lagi ini Asumsi populasi angkatan kerjanya Juga tetap Nah kalau angkatan kerjanya tetap Berarti kan Pasti ada salah satu yang turun Kalau tidak Tidak aktifnya kan tetap Bekerjanya naik Berarti pasti menganggurnya itu turun Nah turun berapa? Kalau disini naik 900 Berarti otomatis menganggurnya turun 900 Jadi 3300 Jadi 3300 Seperti itu Nah maka Kita bisa menghitung Untuk mengenai Prosentasenya Sama saja Sama saja Prosentase pengangguran Di kecamatan A Berkurang Pengangguran di kecamatan A Berkurang Nah ini berarti Berkurang berapa ini? 900 kan 900 Dibagi 4200 Kali 100% Nah ini Tinggal Oh 900 Berapa persen itu? Nah sebentar Prosentasenya kok malah jadi bingung Pak Jut Ini kan berkurangnya 900 ya 900 Bentar Berkurangnya jadi berapa itu? 900 Dibagi Oh Pak Jut salah Menghitung prosentasenya Jadi Persentase menganggurnya Itu berkurang Mestinya Bukan dihitung Pake Yang Jumlah populasi menganggur Tapi pake Populasi total Jadi prosentasenya Pengurangannya ya Kan berkurang 900 Dibagi 15.000 Dikali 100% Nah Seperti ini Nah dapat berapa? 90 Dibagi 15 Itu dapat 6% Selesai Seperti itu Oke gitu ya Saya rasa cukup Semoga bermanfaat Ini Salah satu contoh Bagaimana kita mengerjakan Penalaran Matematika Jadi Seringkali Ada jebakan Pertanyaan Namun Ternyata kan Setelah kita telusiri Setelah kita kerjakan Ternyata juga ada Jawabannya Semoga bermanfaat Bermanfaat Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi